Laki yang kedua itu, dia sangat spesial Hidup aku berasa hampa banget tanpa dia Ternyata mana juga mencintai mas wajar sedalam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron Buku harian seorang istri Dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian semua nih guys Tentunya sehat dong Balik lagi nih bersama Mimin Yang akan membahas dan mengulas selanjutan trailer Untuk episode nanti malam Dan dimana nantinya di episode malam ini Kita pun bakal disuguhkan adegan yang bakal semakin seru kembali Tapi sebelum masuk ke dalam isi videonya Alang kebaiknya dong teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri Bisa semakin seru dan menarik lagi Sehingga bisa bertengger di rating teratas Amin ya robal alamin Nah seperti yang kita tahu Bahwa di awal trailer Kita pun disuguhkan adegan Dimana terlihat dia yang sedang Rekaman ya guys Dan terlihat disitu lagu yang dibawakan oleh Lia sangat begitu indah Dan merlu banget tentunya Nah di adegan lain juga Terlihat ya guys Bahwa ada dimana Dua wanita yang saat begitu baik hati Terlihat sedang curhat-curhatan ya guys Tapi disitu pun Nana mengungkapkan perasaannya kepada Lia Bahwa dirinya mempunyai dua laki-laki yang sangat begitu penting Bahkan disitu pun Nana sempat meneteskan air mata ya guys Dan saat membahas laki-laki yang sangat Nana cintai Tapi disisi lain Tapi disisi lain Lia malah sedikit salah paham ya guys Dan Lia pun beranggapan bahwa Lia menganggap bahwa Nana telah mencintai pajar juga Yaitu mantan suaminya Lia Padahal tentunya Nana tidak mempunyai perasaan apa-apa ya guys Terhadap pajar Tapi disitu Lia sedikit salah paham Tapi mudah-mudahan Lia pun tidak akan sakit hati terhadap Nana Ataupun marah terhadap Nana ya guys Karena tentunya Lia pun sangat tidak cocok banget Menjadi pemeran antagonis ataupun penjahat Nah disisi lain lagi-lagi Si Tangkurak siluman ular kanut Roni yaitu Disitu lagi-lagi membuat ulah kembali ya guys Yang tentunya si Roni pun membuat Emosi Mas Dewa naik kembali Karena terlihat disitu pun si Roni Membicarakan kepada Dewa bahwa Nana sudah mempunyai laki-laki lain Yang mencintai dirinya Sehingga disitu Mas Dewa pun sangat begitu murka Dan marah terhadap si Tangkurak Cak-cak bodas Roni tersebut Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada dimana Nana yang sedang menggendong Bayinya Alia yaitu Kevin Yang tentunya masih saja dengan penyamarannya Tapi disitu pun ada si Alia Yang memegang Nana Dan tentunya Nana pun sangat begitu ketakutan Karena Alia pun Nampak sedikit curiga terhadap Nana Tapi mudah-mudahan ya guys Nana pun tidak akan ketahuan oleh Alia Dan karena seperti yang kita tahu Penyamaran Nana sangat begitu sempurna Dan kita juga Di episode nanti malam Bakal disuguhkan adegan yang sangat-sangat Begitu seru kembali Karena nantinya ya guys Bakal ada keromantisan antara Dewa Begitupun dengan Nana Ditambah lagi perjuangan cinta Antara Pasya dan Lula Yang tentunya kembali diuji lagi Dan tentunya ada dimana nantinya Bu Diana dan Lia Yang lagi-lagi untuk mencari tahu Tentang Kelvin Atau si Kevin Yaitu anak dari Dewa dan Nana Yaitu Junior Yang selama ini masih di tangan si Alia Ya mudah-mudahan ya guys Bu Diana pun kali ini bisa membantu Dan bisa bermanfaat bagi Nana Begitupun dengan Mas Dewa Dan tentunya Budiana pun bisa membicarakan hal tersebut Kepada Pak Arman Sehingga Pak Arman pun bisa membantu Menyelesaikan masalah tersebut Dan tentunya Pak Arman pun Mudah-mudahan ya guys Bisa segera mengetahui Jika anak yang selama ini Di tangan Alia dan si Kevin Adalah Junior Anak Dewa dan Nana Yang tentunya pastinya Pak Arman pun Tidak akan tinggal diam Dan akan merebut Junior Dari tangan Alia dan Kevin Bagaimanapun caranya Nah kita juga berharap ya guys Bahwa di episode malam ini Atau ke episode yang akan mendatang Semoga Pak Jar bisa kembali muncul Di buku harian seorang istri Dan tentunya bisa membantu Rumah tangga antara Dewa dan Nana Apalagi mengenai Junior Yang masih berada di tangan si Tangkurak siluman ular Kadut Aliong Bersama si Iblis Kevin Ya mudah-mudahan ya guys Pak Arman bisa segera muncul Dan bisa bersatu kembali Tentunya bersama si Lia Nah itu tadi sedikit ulasan Dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton